Untuk nikahkan anaknya, Cynthia binti Labala dengan engkau dengan maska minyak 100 ribu rupiah. Nasib sah pengantin wanita ditinggal kabur jelang akad diwakilkan calon mertua, alami rugi 25 juta rupiah. Nasib sah wanita di OBI, Halmahera Selatan ditinggal kabur kekasih jelang akad nikah, keluarga alami kerugian hingga puluhan juta. Diketahui, kisah tersebut terjadi di desa Jikotamo, kecamatan OBI, Halmahera Selatan berinisial sah yang ditinggal kabur kekasih berinisial Mim alias Isra pada Selasa, 29 Agustus 2023, lalu. Kendati begitu, dalam ijab kabul tersebut terpaksa diwakili orang tua mempelai pria. Akibat kejadian ini, keluarga sah mengaku mengalami kerugian capai 25 juta rupiah untuk kesiapan pernikahan ini. Hal ini disampaikan kakak sah, pengantin wanita, Wisto Ahmad kepada Tribunterante.com, menceritakan bahwa begitu tahu adiknya kabur. Keluarganya mendatangi lokasi akad nikah. Dijelaskan Wisto saat acara akad nikah namun tiba-tiba keluarga pria mengatakan bahwa Isra hilang tanpa diketahui. Padahal tamu sudah datang hadiri undangan pernikahan. Keluarga laki-laki lalu bilang anak mereka hilang tanpa diketahui, jelas kakak sah. Padahal menurutnya, sah dan Isra menjalin hubungan asmara sudah cukup lama. Tak hanya itu saja, akibat kejadian ini Wisto menyebut, pihaknya alami kerugian berkisar 25 juta rupiah untuk kesiapan pernikahan ini. Kendati begitu, ia mengaku belum ada langkah hukum yang akan diambil. Saat ini pihak keluarga pengantin wanita masih menunggu itikat baik Isra. Kita sudah pernah mediasi dengan polisi. Isra mengakui bahwa dia pacarnya SM dan bersedia menikah. Tapi sekarang belum kepikiran kalau masalah ini bawa ke polisi lagi. Kita tunggu dulu, ucapnya. Lebih lanjut, Wisto Ahmad mengaku merasa sangat dipermalukan dengan insiden ini. Kisah seorang wanita asal desa Jikotamo, kecamatan Obi, Halmahera Selatan berinisial saat tengah viral di media sosial kekasih kabur jelang akad nikah. Padahal saat itu, keluarga SA maupun Isra telah mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan mereka. Terima kasih telah menonton!